PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dari hasil sampling yang kami lakukan, konsentrasi zat-zat kimia yang terkandung dalam lubang pertambangan di kawasan ini Ini merupakan konsentrasinya yang sangat tinggi Salah satunya misalnya di kawasan ini konsentrasinya berkisar antara 2,3 sampai 4 pH-nya Ini artinya tingkat kasamannya sangat tinggi Kemudian juga danau-danau beracun di sini konsentrasi logam beratnya juga tinggi Misalnya ada salah satu lubang di kawasan ini yang konsentrasi zat besinya itu 40 kali dari standar yang diizinkan oleh pemerintah Dan jelas ini sangat berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan Sebelum ada tambang-tambang kan dasarnya nyaman banar di iwak pak lah Kita lawas kalau di iwak di sini di iwak 15 tahunan lagi sudah Sekitar lima tahunan ke sini kalau orang rancak anulah yang rancak rusak-rusak banyak Ini belum seberapa, ini belum hujan pak eh Nah musim hujan, musim siang malam hujan saja Kerugian perikanan, matian Selama ini kami itu ditumpuk dengan kerugian Bukan keuntungan tapi kerugian Soalnya apa, lagi-lagi banyak karu Lagi-lagi banyak karu Sudah kadang bisa dihitung lagi lah Istilahnya kalau musim penghujan itu sudah Sudah mesti itu, sudah dalam kenyataan Masalah limbah ini pertama lumpur sudah Sampai ke sawah-sawah Bendungan ini terasa bagus Sudah tampan dulu bangun-bangunannya bagus Menjadi kayak ini nah Tolong ini, dinas pertambangan Dinas yang terkait Tolonglah perhatikan Nah ini jangan sampai terjadi bendungan kita hancur Karena bendungan ini kan nyawanya petani kan gitu Kita bilang Saya khawatir pak Kalau tambang ini istirahat Mungkin dia akan ninggalkan aja Kalau bagi kami pak Yang ada tambang ini gak ada gunanya Yang kami rasakan justru dampaknya Itu aja Soalnya gak ada apa Contohnya air minum aja kami beli Dulunya enggak Artinya kalau beli aku aja Berarti dalam artian kita sudah Sudah dampak ternyata Minum pun artinya beli Saat ini Saya berada di Salah satu bekas lubang pertambangan batu bara Di daerah Asam-Asam, Kalimantan Selatan Lubang pertambangan batu bara Di belakang saya ini adalah Salah satu dari Ratusan lubang pertambangan batu bara Berbagai ukuran yang ada di kawasan ini Kawasan ini Merupakan kawasan konsesi pertambangan batu bara Yang dimiliki oleh beberapa perusahaan Antara lain adalah PT Arutmin Indonesia Dan PT Jorong Baru Tama Greystone Greenpeace mendesak pemerintah Untuk memperpetat pengelolaan Limbah-limbah di pertambangan batu bara Yang ada di Kalimantan Selatan ini Dan jika perusahaan-perusahaan yang beroperasi disini Gagal untuk memenuhi itu Maka pemerintah harus mencabut izinnya Karena jelas perusahaan-perusahaan seperti ini Sudah menyebabkan kerusakan lingkungan yang begitu besar Dan membuat dampak yang sangat buruk Terhadap kesehatan masyarakat sekitar Dan tentu saja juga Greenpeace mendesak pemerintah Agar menghentikan eksploitasi batu bara yang sangat masif Di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Timur Dan pemerintah harus segera beralih ke sumber-sumber energi Yang bersih dan terbarukan Jangan lagi tergantung pada bahan bakar fosil terkotor ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!